disini sudah saya jikan sebuah masalah namun apapun masalahnya menunya selalu ada masalah di channel selalu menjadi semayipus solusion biar apa? iya betul, biar ada inspirasi lagi gitu kan ya oke kawan-kawan, jadi soal nomor 1 kita soalnya baca aja bareng-bareng lagi gitu nomor 1, pendirian Indispartij pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung dimaksudkan untuk mengganti Indisbon, yang merupakan organisasi orang-orang Indo dan Eropa di Indonesia nah gitu hal ini disebabkan adanya keganjilan-keganjilan yang terjadi, yaitu berupa diskriminasi, khususnya antara keturunan Belanda Totok dengan Belanda Adonan Indo jadi Belanda Totok itu adalah Banda Murni itu maksudnya kan ya Indispartij, IP ini, maksudnya Indispartij sebagai organisasi adonan menginginkan adanya kolaborasi orang Indo dan Bumi Putra nah, Bumi Putra itu adalah orang Indo asli gitu kayak tanya kawan-kawannya kalau Indo ini ada campurannya gitu Hai, ini disadari benar lantaran jumlah orang Indo sangat sedikit maka dibutuhkan kolaborasi dengan orang Bumi Putra biar kedudukan organisasi makin bertambah kuat berikut adalah Tokopendiri Indispartij yaitu blablabla A. Dosdekar Cipcomengsumo dan Suwardi Surya Ningrat B. Kihajar Dewantara Dosdekar dan Insinyur Soekarno C. Insinyur Soekarno Muhammad Hatta dan Dosdekar D. Mang Akil wow, ada Mang Akil disini ya Mang Akil, Kihajar Dewantara Surya Diningat, Surya Ningrat N. D. E. Dr. Rajiman Supratman Sayutimelik oke, kawan-kawan kalau ada Mang Akil sudah jelas ini wrong ya nah, kalau ada Mang Akilnya berarti itu wrong karena Mang Akil itu bukan tokonya gitu ya nah, kalau untuk kasus ini berarti kawan-kawan kawan-kawan harus tahu mengenai sejarah lahirnya Indispartij gitu kawan-kawan jadi begini kawan-kawan ya nanti ada Indispartij ada Nasional Indispartij ada IP maka sikat ya Indispartij ada Nasional Nasional Indispartij Nah, tiga serangkainya kalau tiga serangkai IP ini satu dia adalah Dawes Dekor Dawes Dekor nah kemudian dia yang kedua adalah Doktor Cipto Mangun Kusumo Cipto Mangun Kusumo Cipto mana Cipto TJ Cipto Mangun Kusumo dan yang terakhir ini sini aja ya apa di sini boleh dipaksakan di sini jalan-jalan ke sini ya dia adalah Suwardi Suryaningrat Suwardi Suryaningrat nah atau yang kita kenal namanya itu adalah Kihajar Dewantara gitu kawan-kawan jadi Kihajar Dewantara itu nama aslinya adalah Suwardi Suryaningrat kalau National Indies Party tiga serangkainya dia adalah nih dibeli Insinyur Soekarno nih kawan-kawan Insinyur Soekarno kemudian ada Muhammad Hatta Muhammad Hatta dan yang terakhir ada Sultan Sahrir Sultan Sahrir Sultan Sahrir nah itu adalah National Indonesia Party kalau ini Indies Party kalau ini National Indies Party atau ini Pelopor Indonesia ya gitulah kalau ini mah Pelopor Indonesia nah Pelopor Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan ini mah Pelopor Indonesia kalau yang ini adalah Pelopor Nasionalisme Indonesia nah Nasionalisnya Pelopor Nasionalisme Indonesia nah Pelopor Nasionalis Nasio Nasio Indonesia 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 gitu kawan-kawan ya jadi kalau begitu jawaban yang paling tepat itu adalah yang A begitu kawan-kawan understand ini mantap gitu ya kalau Kehajar Tawad sudah masuk Dewas Dekar masuk cuman Selincur Soekarno tidak masuk karena beliau ini masuknya di National Indies Party atau Pelopor Indonesia tiga serangkai di Pelopor Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Insinyur Soekarno Muhammad Hatta Dewas Dekar juga ini enggak maaf apalagi bukan tokoh apapun itu mungkin tokoh kartun aja gitu ya Dr. Rajiman Widjoni itu kan pendiri BPUPKI nah suprapan cipta lagu itu kan ya dan saya itu melik itu pengetik naskah promoklamasi kalau enggak salah gitu kalau kesalah berarti benar begitu oke next biar lebih ini lagi nambah wawasan kita jadi perlu kita ketahui ini kita akan sekarang hari ini akan berbagi mengenai sejarah lahirnya lahirnya tiga serangkai tiga serangkai tiga serangkai jadi pertama didirikannya ada Indis Party kawan-kawan yang didirikan pada tangga ini tangga pada tangga 25 Desember Desember tahun 1912 di mana di Bandung Bandung oke nih sejarahnya itu kenapa harus muncul Indis Party di Bandung ini ya karena tadi alasannya nih untuk menggantikan Indis Bond yang merupakan organisasi orang Indo dan Eropa di Indonesia karena adanya keganjilan-kegilan yaitu berupa diskrimasi khusus antar keturunan Belanda Totok dan Belanda Adonan Indo gitu jadi adanya diskriminasi gitu kawan-kawan jadi hal yang melatar belakangi didirikannya Indis Party ini karena adanya diskriminasi antara keturunan Belanda dan orang Indonesia gitu juga itu diantaranya nah IP ini adalah organisasi pertama dia adalah organisasi pertama jadi perlu kita katakan ya IP ini organisasi pertama yang menginginkan eh atau beginilah jangan kesana dulu IP ini adalah organisasi campuran yang menginginkan adanya jadi IP ini organisasi campuran yang menginginkan adanya kerjasama antara orang Indonesia orang Indonesia dan bumi putra orang Indonesia dan orang bumi putra nih bumi putra kalau bumi putra tadi kan seperti yang katakan dia adalah orang Indonesia asli gitu lah bumi putra pribumi gitu lah kawan-kawan jadi atau lebih dikenan biasanya disebut dengan pribumi nusantara yaitu kelompok penduduk jadi kalau bumi putra itu kalau mau tahu boleh kawan-kawan kelompok penduduk kelompok penduduk mana kelompok penduduk di Indonesia di Indonesia yang berasal dari berbagai warisan sosial budaya warisan sosial budaya yang sama dan dianggap sebagai pendidik pendidik penduduk asli Indonesia jadi gitu kawan-kawan pokoknya intinya penduduk asli Indonesia kalau orang Indonesia ini masih campuran gitu kawan-kawan jadi ini adalah Indis Partij campuran nah biar menginginkan kerjasama antara orang Indonesia dan bumi putra nah usaha-usaha yang pernah dilakukan Indis Partij diantaranya adalah usaha-usaha Indis Partij agar terjadinya kerjasama agar terjadinya kerjasama agar adanya kerjasama boleh tulis takutnya lupa gitu ya agar adanya kerjasama antara orang Indo orang Indo antara Indo antara Indo dan bumi putra itu diantaranya nih bumi putra boleh kawan-kawan ketahui nomor satu diantaranya itu menyerap cita-cita nasional yang ke satu itu menyerap cita-cita nasional cita-cita nasional India ah India atau Indonesia gitu kawan-kawan ya kemudian yang kedua adalah memberantas nah memberantas memberantas kesembungan nah maka kita gak boleh sombong kawan-kawan ya karena kesembungan akan diberantas gitu ya ah kesembungan hanyalah milik Tuhan gitu kawan-kawan gak pantas ada pada diri kita semua nih kesembungan sosial dalam pergaulan sosial dalam pergaulan eh baik itu dalam pemerintahan maupun kemasyarakatan pemerintahan ataupun kemasyarakatan gitu yang kedua itu yang ketiga masih memberantas nah memberantas juga berbagai usaha berbagai usaha yang mengakibatkan yang mengakibatkan adanya mengakibatkan nah adanya kebencian kebencian antar agama kebencian antar agama nah ini gak boleh kan gak boleh ada kebencian diantara kita semua gitu ya apalagi sudah menyangkut agama karena itu sudah melanggar sila ketiga berarti persatuan Indonesia gitu kawan-kawan kemudian yang keempat nih dia memper apa ya memperbesar pengaruh pro-Hindia di pemerintahan memperbesar pengaruh pengaruh pro-Hindia di pemerintahan ini yang keempat ya dan yang kelima ya adalah berusaha mendapatkan hak bagi semua orang Hindia berusaha usahanya itu ya berusaha mendapatkan mendapatkan hak bagi hak bagi semua orang Hindia dan yang terakhir itu usaha-usaha yang pernah dilakukan ini Indies Party agar terjadinya kerjasama antara Indo dan Bumi Putra adalah dengan memperkuat ekonomi memperkuat ekonomi mengelalui pengajaran memperkuat ekonomi ekonomi melalui pengajaran oke gitu usaha-usaha yang pernah dilakukan Indies Party jadi ulangi secara lain Indies Party atau tiga serangka itu satu Indies Party itu dibentuk pada tanggal 25 Desember tahun 1912 di Bandung Indies Party adalah organisasi campuran antara orang Indo dan Bumi Putra nah usaha-usaha yang pernah dilakukan agar terjadi kerjasama antara orang Indo dan Bumi Putra adalah diantaranya berikut menyerap cita-cita nasional Hindia Indonesia memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan memberantas berbagai usaha yang mengakibatkan kebencian antaragama memperbesar pengaruh pro-Hindia di pemerintahan berusaha mendapatkan hak bagi semua orang Hindia memperkuat ekonomi melalui pengajaran itu diantaranya usaha-usaha yang pernah dilakukan oleh Indies Party kemudian nih toko-tokonya toko Indies Party tadi sudah dijelaskan oleh ma'akil oke bolehlah disini nah toko Indies Party IP tadi IP diantaranya 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 ini ada Ernest Doers Decker Ernest Doers Decker Doers Doers Decker loka 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 Decker nah ini beliau juga mengabdikan mengabdikan dirinya dalam dunia pendidikan nih dia dunia pendidikan pendidikan jadi dunia pendidikan pada tahun 1940 beliau mendirikan Kesatrian Institut di Sukabumi ya Kesatrian Institut Institut di Sukabumi Jawa Barat gitu kawan ya di SMI Sukabumi kemudian yang kedua itu adalah Doktor Cipto Mangun Kusumo Doktor Cipto Mangun Kusumo sekarang adakan rumah sakit Cipto Mangun Kusumo itu kawan-kawan Cipto Mangun Kusumo Mangun Kusumo nah Kusumo yang ketiga itu ada Suwardi Suryaningrat Suwardi Suryaningrat atau yang kita kenal nih kita kenal sebagai Kihajar Dewantara Kihajar Dewantara yang mana beliau ini sangat berjasa sekali dalam dunia pendidikan sampai kita saat ini kenapa? karena beliau ini terjun dalam dunia pendidikan salah satu ini hasil ininya yang sampai beliau waktu itu ya jadi dalam terjun dunia pendidikan beliau mendidikan Taman Siswa Taman Siswa Taman Siswa saat itu dan salah banyak sekali slogan-slogan yang sekarang diabadikan ya sampai sekarang abadi gitu maksudnya diantaranya ini satu Tuturi Handayani nah ternyata itu beliau karangan beliau ciptaan beliau ya Tuturi Handayani yang sampai sekarang digunakan slogan oleh Kementerian Pendidikan Indonesia gitu ya Tuturi Handayani yang dimimpin oleh sekarang itu oleh Mas Menteri Tuturi Handayani kemudian Ingarsa 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 Sungtulodo Sungtulodo Tulodo Tulodo Ingmatyamangonkarsu Mungkin karsa gitu ya pokoknya itu adalah Ingarsa Sungtulodo Ingmatyamangonkarsu artinya di depan dia harus memberi teladan di tengah dia harus memberi semangat di belakang dia harus menyemangati atau mendorong memberikan dukungan nah ini adalah karya-karya slogan beliau yang abadi sampai sekarang bahkan tutorialnya ini digunakan sebagai slogan Kementerian Pendidikan Indonesia gitu kawan-kawan jadi beliau sangat berdasa sekali di dunia pendidikan bahkan hari kelahirannya hari kelahirannya yaitu tanggal 22 Mei 2 Mei 2 Mei 1889 nah hari kelahirannya diperingati sebagai hari pendidikan nasional bapaknya pendidikan gitu ya hari pendidikan nasional pendidikan nasional kawan-kawan jadi Ki Hajar Dewantara itu atau nama aslinya Suwar di Surian Diningrat diabadikan ke hari kelahirannya sebagai hari pendidikan nasional bahkan namanya beliau juga namanya nama ini nama Ki Hajar Dewantara itu Ki Hajar Dewantara Ki Hajar Dewantara itu diabadikan juga dalam sebuah kapal perang Indonesia kapal perang Indonesia nih kapal perang Indonesia yaitu K K R I K R I gitu ya Ki Hajar Dewantara Ki Hajar Dewantara gitu kawan-kawan dan potret beliau sebetulnya nih potret Suwar di Surya Ningrat ini potretnya gambarnya gitu ya potretnya pernah diabadikan pernah diabadikan pernah diabadikan diabadikan dalam pecahan dalam pecahan uang dalam uang pecahan uang gitu 20 ribuan 20 ribu rupian 20 ribuan waktu itu yaitu tahun cetakan edisi 1998 yang kemudian ditarik lagi tahun 2009 kalau sekarang bukan berarti ya Kukan Ki Hajar Dewantara tapi itu Mangakil gitu ya yang sekarang yang ngarep jadi waktu itu pernah diabadikan dalam pecahan uang 20 ribuan edisi tahun 1908 dan ditarik kembali tahun 2009 gitu kawan-kawan ya sebagai wawasan pengetahuan kemudian tidak hanya itu karena saking besar jasanya kepada kita bangsa Indonesia nah beliau juga dinobatkan sebagai tokoh ya dinobatkan sebagai tokoh pahlawan nasional kedua pahlawan nasional tokoh pahlawan nasional kedua oleh Ingenieur Soekarno melalui Kepres keputusan presiden nomor 28 eh sorry nomor 305 nomor 305 tahun 1959 gitu lah ya gitu kawan-kawan ya itu terkait dengan nama-nama tokoh tiga serangkai ya dan sejarah mengenai biografi kehidupannya atau ya dia apa draw my life-nya dia draw his life-nya gitu kawan-kawan untuk sangat berjasa sekali ternyata di dalam dunia pendidikan untuk suwardi surya diniat kehajar Dewantara kemudian nih kawan-kawan perlu kita ketahui juga tadi ada tokoh nasionalisme ada tokoh ada ada indis partis ada tiga serangkai indis partis ada tiga serangkai naso pelopor indonesia atau nasional indis partis jadi sudah semangat disebutkan tokohnya jadi antaranya Injunior Soekarno Muhammad Hatta dan satu lagi adalah Sultan Sahrir dan perlu kita ketahui bahwa indis partis ini adalah organisasi partai protik pertama di Hindia Belanda kawan-kawan itu parangkali kawan-kawan yang bisa disampaikan oleh Ma Akia kemudian untuk tujuannya untuk apa sih dididikan indis partis itu nah ya tujuannya tujuannya kalau hal yang mendasari lahirnya indis partis itu adalah tadi adanya diskriminasi antara orang Indo dan Bumi Putra kalau tujuannya itu untuk membangkitkan patriotisme patriotisme gitu kawan-kawan ya tujuan dididikannya indis partis ini ini adalah untuk untuk membangkitkan atau membangunkan patriotisme semua indis semua indis yaitu orang-orang indis terhadap tanah air gitu kawan-kawan ya barangkali sejarah lahirnya tiga serangkai ini gitu understand inap-inap jadi jadi mantap kalau mantap next soal nomor berikutnya masih ada togoh tiga serangkai yang terjun di dunia pendidikan dengan mendidikan taman siswa adalah blablabla A Mang Akhil B Mohamadata C Suryadi Ningrat B Dos D C C C C C C C Kalau Makhil ini jelas wrong kalau Mohamadata juga wrong Suryadi Surya Ningrat awas C C C C C Jadi tokoh tiga serangkai yang terjun di dunia pendidikan dengan mendidikan taman siswa adalah Suwardi Surya Ningrat atau yang kita kenal sekarang adalah Kihajar Dewantara Kihajar Dewantara atau bapak pendidikan yang kelahirannya di tanggal 2 Mei itu diperingati sebagai hari pendidikan nasional Mei 2 Mei 2 Mei ya diperingati sebagai hari pendidikan nasional slogan-slogannya tadi Tutwuri Handayani Tutwuri Handayani yang digunakan oleh sampai sekarang Tutwuri Handayani itu Handayani oleh Penterian Pendidikan Indonesia ya kemudian Ingarso Mang Ingarso Ingarso Sung Tulodo ya gitu Ingmar Dia Mangunkar So gitu ya gitu kan ya udah deh tapi nanti kalau ditanyakan Tokoh 3 Serangkai nah yang sebetulnya untuk ini juga kawan-kawan ya untuk Dostecker juga dia bergerak di bidang pendidikan juga dengan mendidikan tadi sudah Kak Makai katakan dengan mendidikan Kesatrian Institut di Sukabumi tadi ya kemudian kalau misalkan ada nomor 3 nanti tokoh 3 Serangkai yang merupakan pelopor Indonesia nah bukan nasionalisme tapi pelopor Indonesia setelah kemerdekaan setelah prokosif kemerdekaan maka itu jawabannya adalah National Indies Party itu kawan-kawan NIP National Indies Party bukan nomor Induk PKW gitu ya NIP-nya dia adalah Injunior Soekarno nih nanti siapa tau yang ditanyakan ini nanti ya karena ini berkaitan dengan nasionalisme kuasaan kebangsaan gitu ya kawan-kawan kemudian Muhammad Hatta dan Sultan Sahrir Sultan Sahrir Sultan Sahrir oke gitu kan kawan-kawan ya so